Kuasa Hukum Teddy Minahasa Hotman Paris Hutapea mengatakan, nota pembelaan akan fokus pada pelanggaran hukum acara yang serius. Salah satunya soal pesan singkat Teddy Minahasa yang mengatakan memusnahkan barang bukti tidak pernah ditunjukkan ke saksi. Kita akan jawab nanti semuanya dalam plenoid. Seperti saya bilang tadi, kalau dari segi hukum acara, bahwa memang surat dakwaan batal demi hukum. Harus diulagi-lagi kalau mau. Dan itu nanti, itu strategi yang kita terapkan. Dan jangan lupa ini kasus sampai banding kasasi PK. Dan mungkin kalau di tingkat pengadilan negeri, biasanya tekanan publik itu lebih banyak dibandingkan dengan apabila sudah banding kasasi PK. Jadi kita mengatakan bahwa plenoid kita nanti akan terutama fokus ke arah, fokus ke arah pelanggaran hukum acara yang serius, yang menurut undang-undang hukum acara tidak boleh dilanggar. Akibatnya dakwaan batal demi hukum. Contoh salah satu adalah itu WA dari TDI Minahasa tanggal 24 September yang menyatakan musnahkan hapus itu tidak pernah ditunjukkan kepada satu saksi manapun. Tidak ada satu saksi pun dalam BAP ditanyakan soal itu. Jadi memang penyidikan itu hal-hal yang sangat menguntungkan terdakwa tidak diugahkan dalam, tidak ditanyakan kepada.